Jalan-jalan sampai. Kuasa hukum Peggy Setiawan mendilai polisi tidak mampu menunjukkan bukti keterkaitan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Polisi tiagap hanya memenuhi syarat formil tentang Peggy, bukan syarat material. Serta penyitan terhadap barang bukti sebagaimana diuraikan dalam jawaban termohon. Halaman 6, selanjutnya izin pengledahan penyitan terhadap barang bukti tersebut di Pengadilan Negeri Sumber terbit tanggal 30 Mei 2004. Dengan alasan termohon didasarkan pada jawaban, termohon halaman 30 huruf D. Pada intinya termohon mendasarkan pada pasal 34 ayat 1 dan 2 KUHAP dan pasal 38 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP mengenai penyitaan. Sudah barang tentu dalam perkara akua pasal 34 ayat 1 dan 2 KUHAP mengenai pengledahan. Pasal 38 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP mengenai penyitaan tidak relevan diterapkan dalam perkara akua. 13. Bahwa selanjutnya termohon mendalilkan mengenai adanya dua alat bukti yang sah sebagaimana jawaban termohon pada angka 16 halaman 20 sampai dengan halaman 22. Ahli Psikologi Saudara Nuragni SPSI, MPSI yang mendasarkan pada bukti tes psikologi dari ahli terhadap pemohon selanjutnya dianggap sebagai alat bukti oleh termohon dalam perkara akua. adalah keliru karena tidak ada korelasinya dengan peristiwa dan pemohon sebagai pelaku tes tersebut adalah pemeriksaan psikologi hanya berkenaan dengan diri pribadi pemohon. 14. Bahwa terlebih dalam menilai dua alat bukti perlu adanya pengujian dan keyakinan hakim yang ditimbulkan dari dua alat bukti tersebut. 15. Bahwa terhadap hal-hal selain selebihnya, pemohon bertetap pada dalil permohonan sebagaimana surat permohonan, permohonan pra-peradilan pemohon tertanggal 11 Juni 2024. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon bertetap pada PT TUM, permohonan semula dan mohon kepada hakim tunggal yang memeriksa dan mengadil perkara ini agar kiranya menerima, mengapungkan permohonan pra-peradilan, pemohon untuk seluruhnya.